Dan kita ke informasi selanjutnya saudara, penyesuaian iuran BPJS yang direncanakan mulai bulan Januari 2020 mendapatkan penolakan dari masyarakat. Penolakan itu dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang saat ini tidak stabil. Penolakan kenaikan BPJS tersebut kali ini disuarakan aparatur desa di Kebupaten Bengkayang mewakili masyarakatnya. Penolakan tersebut dilatar belakangi karena desa memahami kondisi ekonomi masyarakat sebagai petani. Salah satu desa yang berani menyorakan penolakan adalah desa Darmanbakti Kebupaten Bengkayang. Kepala Pemerintahan Desa Darmanbakti Hendria mengatakan penurunan harga komoditi pertanian dan semakin tingginya harga bahan pokok menjadi penyebab dasar masyarakat desa menolak kenaikan BPJS. Hendria menambahkan kesehatan menjadi masalah utama di wilayah pedesaan tidak hanya BPJS, namun juga terhadap program KIS dan sampai saat ini KIS hanya dinikmati tidak lebih dari 50% warga dan diharapkan daerah dan pusat memperbaiki data. Ya meskipun di tahun 2020 ini sudah ada tekan dari Presiden terkait dengan kenaikan harga iuran BPJS tetapi ini masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat dan meskipun nanti ada kenaikan, kita berharap pelayanan BPJS di Indonesia ini akan semakin membaik ya Fira ya. Terima kasih.